1989 Provinsi Gyeonggi, mayat seorang wanita muda ditemukan terikat di gorong-gorong parit pinggir sawah Kelihatan inspektur Park sedang melakukan penyelidikan Dari kasus ini, banyak orang diinterogasi di kantor polisi 2 bulan kemudian mayat seorang gadis berbaju merah kembali ditemukan di persawahan Dengan kondisi yang sama Kondisi TKP yang sudah tidak steril membuat Park Loh pusing dibuatnya Terlihat beberapa bocah berlarian, bantraktor yang melindas petunjuk jejak kaki Serta masyarakat yang ikut melihat kejadian itu Selain itu, wartawan yang sudah ada di TKP menambah suasana jadi takaruan Setelah penat melakukan penyelidikan inspektur Park ke rumah pacarnya seorang rawat Setelah inspektur Park menyuntik Kwak Su Leong, ia pun kini gantian disuntik vitamin Dari pacarnya itulah, inspektur Park mendapatkan informasi tentang keluarga Bae Kuang yang dijuluki sebagai pembunuh wanita Keluarga Bae Kuang memiliki seorang anak yang bernama Kuang Ho dengan keterbelakangan mental Dikabarkan Kuang Ho setiap harinya selalu membuntu Tih Yang Sok Yaitu gadis baju merah yang ditemukan tewas di pinggir sawah Mendengar hal itu, Park Do mendatangi Kuang Ho yang sedang bermain game Inspektur Park pun menginterogasi Kuang Ho apakah ia yang membunuh Yang Sook dan memperkausnya Tidak lama kemudian datanglah detektif Cho Yong Ko yang langsung mengajarnya Park Do pun memberinya kain pembungkus sepatu agar tidak meninggalkan jejak penganiayaan Kemudian detektif Cho kembali memberi Kuang Ho beberapa sentuhan sepatunya Walaupun dengan kesakitan Kuang Ho tetap tidak mau mengakui sebagai pembunuh Yang Sook Beberapa hari kemudian datanglah seorang perwira senior dari kota Seoul yang bernama Seo Taeyeon Ketika ia ingin bertanya pada seorang perempuan di jalan Perempuan itu malah ketakutan dan terjatuh di pematang sawah Pak Do yang kebetulan melintas melihat kejadian itu menghajar Taeyeon karena disangka ingin memperkaus wanita Setelah Taeyeon diborgol ia baru mengetahui bahwa Park Do adalah seorang polisi Akhirnya Park Do meminta maaf atas tindakannya Di dalam mobil Taeyeon mencium aroma sepatu Kuang Ho yang dijadikan sebagai barang bukti Sebelum mengantar Taeyeon ke kantor polisi Park Do menyempatkan mampir ke TKP pembunuhan Dan ia membuat jejak tepah sepatu Kuang Ho kemudian memfotonya untuk dijadikan barang bukti Bisa dikatakan polisi seperti Park Do ini adalah polisi yang menghalalkan segala cara untuk membuat seseorang menjadi pelakunya Sampainya di kantor Taeyeon berkenalan dengan sirsan Ko Hebong dan Choi Youngko Saat di ruang interogasi Park Do menunjukkan foto jejak sepatu yang dimiliki Kuang Ho Dengan polosnya Kuang Ho yang memiliki keterbelakangan mental mengakui bahwa itu sepatu miliknya Park Do menekan Kuang Ho untuk mengakui dialah pembunuh yang sok dan korban lainnya Namun Kuang Ho tetap menyangkalnya Kuang Ho akhirnya dibawa ke hutan untuk menggali kuburannya sendiri Park Do masih menekan Kuang Ho dan bahkan merendahkannya karena memiliki penyakit di pipinya Bukan hanya itu saja ia mengatakan semua wanita akan merasa nek dan menjauhi Kuang Ho Kuang Ho pun berkata ia akan membunuh wanita yang merasa jijik dengannya Melihat kesempatan itu Park Do merekam kata-kata yang diucapkan Kuang Ho Saat bab pembunuhan Kuang Ho menjelaskan yang sok dipunuh di persawahan dekat rel kereta api Kemudian lehernya dicekik dengan tali BH-nya Yang sok juga dijerat dengan tali tas hingga tubuhnya bergetar dan tewas Kemudian kepalanya ditutup dengan korset yang dikenakan korban Setelah Yang sok mati, pakaiannya dikenakan ke tubuhnya lagi Namun saat ditanya apa maksud mengenakan pakaian korban lagi Kuang Ho pun tidak mengetahuinya Park Do pun marah karena tidak mendapatkan cerita selanjutnya Taeyun yang melihat hal itu hanya tersenyum dan berlalu pergi Di malam hari Taeyun mempelajari berkas kasus pembunuhan itu Bagi harinya para polisi ini akan melakukan reka ulang di TKP Terlihat Inspektur Park Cho Yung-ku dan Sir San Ko He-bung sedang diliput wartawan Mereka sangat percaya diri sudah menemukan pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah Kuang Ho Taeyun yang kebetulan melintas menolak untuk diajak foto Sambil berjalan keluar Taeyun meminta Kuang Ho menunjukkan jarinya Di sini Taeyun merasa ada sebuah kesalahan Ia melihat jari Kuang Ho yang berselaput memegang sumpit pun tidak bisa apalagi melakukan pembunuhan Saat Taeyun mendekat ke TKP reka ulang, Sir San Ko berusaha mengusirnya Taeyun menganggap Kuang Ho tidak bersalah namun Sir San Ko tidak memperdulikan Terlihat Kuang Ho dipaksa untuk melakukan adegan pembunuhan yang dituduhkan Ia pun istri saat melihat ayahnya berteriak mengatakan anaknya tidak bersalah Sembari menangis Kuang Ho juga mengatakan ia tidak melakukan pembunuhan Akhirnya reka ulang pun dibatalkan dan Kuang Ho dibebaskan dari segala tuntutan oleh jaksa setempat Saat di rumah makan, Park Cho masih tidak percaya Kuang Ho dibebaskan Ia menganggap semua pengakuan yang direkamnya adalah perkataan pembunuh yang mengalir dengan sendirinya Hingga keesokan harinya Sir San Ko hebong digantikan oleh Sir San Shin Dong Chul Dan mereka membahas motif pembunuhan dengan komandan baru Park Cho menjelaskan bahwa semua pembunuhan terjadi pada jam 12 malam dan di tanggal yang sama Keesokan paginya keempat gugus tugas ini melihat ke TKP pertama tempat korban dibunuh Menurut Tae Hyun, kedua korban mengenakan baju berwarna merah dan dibunuh pada malam saat hujan Namun Sir San Dong Chul kaget ternyata ada satu korban lagi yang hingga saat itu belum ditemukan Yaitu seorang wanita yang bernama Hyun Soon berusia 27 tahun dilaporkan hilang Tae Hyun akhirnya meminta dua unit anggota polisi untuk menemukan mayat itu dalam dua hari Dan benar saja gadis yang hilang itu ditemukan sudah membusuk tubuhnya Selain itu kondisinya tercekik kaos kaki dan kedua tangan terikat serta sidinya ditutupkan ke wajah korban Kemudian mampirlah mereka di warung makan milik keluarga Gwang Ho Untuk menutupi rasa bersalahnya Pak Do memberikan Gwang Ho sepatu baru Dan Gwang Ho pun terjatuh dari tempat tidurnya di dalam lemari Melihatnya dibelikan sepatu baru Gwang Ho pun merasa senang Di saat itu pula Tae Hyun menjelaskan bahwa Gwang Ho bukanlah tipe pembunuh yang mereka cari Mendengar penjelasan Tae Hyun Pak Do pun merasa tersinggung dan memintanya untuk melanjutkan makan saja Saat mampir ke tempat karaoke Pak Do merasa tidak senang dengan Tae Hyun dan memanggilnya gelandangan Seoul Pak Do menginginkan mereka bekerja seperti kemauannya Saat keduanya akan adu tinju Pemandan Dong Chul yang sedang ngefly melerai mereka dan mengatakan malam berikutnya akan turun hujan Sehingga bisa dipastikan pembunuh itu akan melakukannya lagi Para polisi ini akhirnya menyusun strategi We Ok seorang polisi wanita mengenakan baju merah digunakan sebagai pancingan Dan inspektur Tae Hyun mengawasi dari kejauhan Namun saat hujan dras mereka berteduh di sebuah rumah kecil bersama seorang polisi lainnya Tidak lama berselang lewat dua anak SMP yang basah kuyuk kehujanan We Ok meminta mereka untuk berteduh Salah satu dari anak ini bercerita tentang orang gila yang tinggal di dekat toilet sekolah mereka Yang ketika malam hari ia keluar untuk membunuh para wanita Namun Tae Hyun dan yang lainnya tidak terlalu peduli Perumah seorang wanita berjaket merah ingin mengantarkan makanan untuk suaminya yang sedang kerja lembur di pabrik beton Sambil bernyanyi dan ditemani senter ia menyusuri drasnya hujan Namun ketika mendekati pabrik dimana suaminya bekerja Ia menghentikan langkahnya karena seperti ada seseorang yang mengikutinya Kemudian ia mempercepat langkah kakinya hingga ia pun berlari dan seseorang menangkapnya Dan benar saja keesokan harinya wanita ini ditemukan sudah tidak bernyawa Walau tim forensik sudah memeriksa semuanya Namun tidak ditemukan petunjuk satu pun di TKP Dan hanya meninggalkan jejak kaki yang sudah luntur terkena hujan Para detektif ini kebingungan karena si pembunuh tidak meninggalkan selai rambut pun sebagai bukti DNA Hingga Pak Do menyimpulkan bahwa pelaku adalah seorang yang berkepala botak Di saat sedang bercerita Kwiok memberikan data dari stasiun radio FM setempat Dokumen tersebut berisi tentang seseorang yang mengirim atensi Ia meminta untuk diputar lagu Sat Letter saat program malam terjadinya pembunuhan Sang pengirim adalah seorang pria yang kesepian meminta untuk diputar lagu itu saat turun hujan Mendengar hal itu Inspektur Pak meledeknya Menganggap Kwiok terlalu banyak membaca novel Namun disini Taeyeon menganggap bahwa itu bukan suatu kebetulan Sir Sandong Chul meminta mereka menyelidiki almat dan kartu pos yang dikirimkan ke stasiun radio Namun Taeyeon tidak menemukan apa-apa karena kartu pos di stasiun radio menggunung dan sebagian sudah terbakar Di tempat lain Pak Do mendatangi paranormal untuk mencari pelaku pembunuhan Ia pun kini melakukan ritual seperti apa yang diberitakan Dukun itu Pak Do dan Soyongko mencampurkan tanah ke dalam air kemudian menyeramkan di selembar kertas Diharapkan dari noda di kertas itu akan terlihat raut wajah pelaku pembunuhnya Tidak lama kemudian keduanya bersembunyi karena melihat seseorang mendatangi tempat itu yang ternyata ia adalah Taeyeon Sesaat kemudian Taeyeon melihat seorang berjalan di kegelapan dengan senter di tangannya dan ia pun bersembunyi Dan benar saja pria misurus ini mengeluarkan penutup buah durian dan sidi dari dalam celananya Kemudian dirinya meletakkan di atas rumputan dan berfantasi Ria Merasa ada yang melihat kelakuannya pria itu pun berlari hingga tiga detektif ini akhirnya mengejarnya Mereka pun akhirnya kehilangan jejak namun gonggongan anjing membawa tiga detektif ini melihat pelaku yang berlari berbaur dengan para pekerja di pabrik beton Namun karena Inspektur Do mengenali ciri-ciri pelaku dengan daleman berwarna merah Mereka pun kali ini menangkapnya dan Taeyeon pun kali ini salut dengan kecerdikan Inspektur Pak Do Saat interogasi lelaki yang bernama Byung Sun ini bertanya apakah yang ia lakukan adalah suatu kejahatan Inspektur Pak Do mengatakan ia melakukan di tempat terjadinya pembunuhan Pria ini pun beralasan bahwa di hutan udaranya sangat segar Tiga polisi ini pun melakukan penyelidikan di rumah pria tersebut Dan terlihat istrinya yang sedang sakit Inspektur Pak Do mendengar bahwa pelaku adalah orang yang rajin beribadah Namun menurutnya kali ini penyelidikan yang ia lakukan tidak salah lagi Keesokan paginya terlihat sekelompok pendemo dari gereja menginginkan Byung Sun dibebaskan Terlihat juga wartawan yang mempertanyakan Byung Sun sudah ditahan 4 hari tanpa surat perintah Di ruang interogasi Inspektur Pak dan rekannya menggunakan cara lama untuk menekan Byung Sun mengakui pembunuhan itu Byung Sun yang dalam keadaan pikirannya tertekan ia menjelaskan pernah bermimpi bertemu salah seorang korban dan membunuhnya dari belakang Kemudian tiba-tiba ia terbangun di sebuah toilet sekolah Karena pengakuan Byung Sun tidak sesuai dengan fakta sebenarnya Ia pun digantung dengan posisi terbalik Datanglah Taeyeon kemudian melihat telapak tangan Byung Sun yang kasar sebagai seorang pekerja buruh pabrik Rupanya Taeyeon sebelumnya mendatangi seorang wanita yang selamat dari korban pembunuhan serupa Ia mendapatkan petunjuk dari seorang guru sekolah SMP Guru SMP tersebut sering mendengar wanita menangis di sebuah gubuk belakang sekolahan Saat diinterogasi wanita ini hanya mengenali ciri-ciri pelaku dengan telapak tangan yang terasa halus seperti wanita saat membekapnya Kemudian ia pun meminta untuk melepaskan Byung Sun dan meyakini bahwa bukan ia pelakunya Wakdo rupanya tidak senang dengan apa yang dilakukan Taeyeon hingga mereka berdua berkelahi Datanglah kumandan Ko dan marah besar karena Byung Sun digantung dengan tali dan wartawan mengetahuinya Kui Ok meminta mereka untuk diam karena lagu Sat Letter kembali di putar malam itu Taeyeon pun melihat keluar jendela dan saat itu turun hujan Komandan Ko kemudian menelpon pusat untuk meminta dua unit anggota kepolisian Namun semua anggota polisi sedang dikerahkan untuk mengatasi demonstrasi di kota Suwon Sementara Taeyeon menghubungi stasiun radio meminta alamat pengirim yang meminta lagu itu Namun sialnya stasiun radio menganggap Taeyeon adalah orang iseng yang menelpon Besokan paginya seorang polisi mendatangi laporan warga yang melihat seorang gadis dalam keadaan tidak bernyawa Korban itu bernama Ahmishon berusia 28 tahun yang diperkirakan meninggal antara jam 7 hingga 8 malam Rupanya saat kejadian Taeyeon dan Pakdo sedang dalam perkelahian Dan kali ini dokter forensik menemukan 8 potong buah persik di dalam anusi korban Dari kejadian inilah Pakdo baru menyadari bahwa Taeyeon adalah seorang polisi yang profesional Pakdo kemudian merobek dokumen yang berisi data orang yang disangkakan Saat di kantor polisi stasiun radio menghubungi mereka dan memberikan alamat si pengirim atensi Dengan cekatan Pakdo dan Taeyeon mendatangi daerah distrik terung dan pria yang diduga pembunuh bernama Pak Hyun Geun 32 tahun Saat menggeledah di dalam kamar kos Pakdo melihat foto-foto Pak Hyun Geun yang pernah mengikuti wajib militer Namun kali ini yang dicari tidak ada di tempat dan menurut ibu kos ia sedang bekerja di pabrik beton Keduanya bergegas ke pabrik yang dituju dan mendapati Pak Hyun Geun sedang di meja kerjanya Terduga pelaku diminta untuk menunjukkan telapak tangannya dan terlihat halus Pak Hyun pun mengakui ia yang mengirimkan kartu pos ke stasiun radio Ia juga mengaku bahwa selalu meminta lagu start letter dan diputar saat turun hujan Inspektur Pak Do menjelaskan bahwa saat lagu itu diputar maka saat itu pula akan jatuh korban Emosi para polisi ini akhirnya menguncak karena Pak Hyun dengan sangat dingin dan tanpa ketakutan menyangkal semua yang dituduhkan Dengan sebuah pertanyaan jebakan Tae Hyun yang bertanya apakah lagu terakhir yang diputar Namun Pak Hyun tak mengetahuinya sehingga Tae Hyun menganggap Pak Hyun keluar melakukan pembunuhan Saat Tae Hyun menunjukkan 8 buah persik yang dimasukkan ke dalam manusia korban Pak Hyun pun akhirnya malah berdiri dan membentak para polisi ini Tae Hyun yang kalap akhirnya memberikan pelajaran Karena aksinya itu detektif Cho akhirnya dikeluarkan dari tugas karena komandan takut akan berita wartawan Wak Do dan Tae Hyun merasa putus asa Karena kasus yang ditangani mereka tidak ada saksi mata dan tanpa sedikitpun barang bukti Tae Hyun kembali mengingat saat Kwang Ho dibawa ke hutan Di sana Kwang Ho sangat lancar menceritakan perihal pembunuhan Wak Do menampik kejulikan Tae Hyun bahwa Kwang Ho sudah dilatih dialog dengannya Keduanya kembali memutar rekaman saat Kwang Ho diinterogasi di hutan Dari rekaman ini keduanya menyimpulkan bahwa Kwang Ho adalah saksi yang melihat saat pembunuhan Mereka pun bergegas ke rumah Kwang Ho namun ia tidak ada di rumah Di sana Pak Do melihat Cho Young ko yang sedang kalut karena dikeluarkan dari tim penyelidik Saat televisi menyiarkan berita ketika ia menghajar Hyun Kyu di ruang interogasi Cho Young ko nampak emosi dan melempar TV itu dengan botol hingga pecah Orang-orang di sana yang melihatnya menyerakinya hingga Cho Young ko beradu tinju dengan banyak orang Ia bahkan terlihat akan menganiaya perempuan dan seseorang menghalanginya Datanglah Kwang Ho yang langsung memukul kaki Cho Young ko dengan kayu Cho Young ko pun akhirnya berhenti karena kesakitan Rupanya kayu yang digunakan Kwang Ho tertancap paku berkarat di ujungnya Kemudian Kwang Ho melarikan diri Ia berlari sampai di persawahan dekat rel kereta api Karena ketakutan akan ditangkap lagi Kwang Ho pun memanjat ke atas tiang listrik Waktu meminta Kwang Ho turun dan melupakan kejadian sebelumnya Karena Kwang Ho tidak mau turun Taeyun menanyakan Hyang Sok saat dibunuh Kwang Ho menceritakan saat kejadian Hyang Sok dibunuh tepat di belakang Dimana mereka saat ini berdiri Ia melihat wajah si pembunuh dengan jelas hingga petir dan kilat pun menyambar-nyambar Kwang Ho turun dan menunjukkan dimana kejadian yang ia lihat waktu itu Menurut Kwang Ho si pria pembunuh adalah seseorang yang berwajah tampan lebih dari dirinya Saat ditunjukkan foto Hyunggyu ia mendadak seperti mengingat suatu kejadian Saat seseorang membakarnya dengan api yang mengakibatkan luka pada wajahnya Saat Taeyun memintanya untuk melihat dengan jelas foto Hyunggyu Kwang Ho hanya ketakutan dan menyebut api yang panas membakarnya Kwang Ho yang mengingat kejadian itu jadi trauma Di saat itu juga terlihat Hyunggyu berlari mendekati ingin mengajar Kwang Ho lagi Tanpa mereka sadari Kwang Ho yang ketakutan berlari sampai di rail kereta api Pak Do pun memintanya untuk menjauh dan turun dari rail kereta api itu Kemudian datang kereta api dari kejauhan dan Pak Do mendekati memintanya untuk segera menghindar Namun karena Kwang Ho memiliki keterbelakangan mental Ia pun tak menghiraukan hingga kereta api pun menyambarnya Pak Do seolah tidak percaya melihat saksi satu-satunya harus berakhir dengan cara mengenaskan Di kantor polisi komandan mendapatkan laporan bahwa ada petunjuk air wik-wik pembunuhan yang tertinggal di pakaian korban Dokter menduga pelaku berfantasi ria di atas tubuh si korban Komandan pun menyimpulkan jika DNA itu sama dengan milik Hyunggyu Maka pelaku sudah jelas akan terungkap Tapi sebuah kendala harus dialami Mereka rupanya belum memiliki alat canggih yang dapat mendeteksi siapa pemilik DNA itu Dan akhirnya DNA itu dikirim ke Amerika untuk mengetahui hasilnya Saat mendorong mobil tua yang mereka gunakan Pak Do bertanya pada Choyongko yang berjalan bincang Choyongko mengatakan luka di kakinya terus membengkak Namun ia menganggapnya sebuah luka biasa Di luar dugaan dokter rumah sakit mengatakan kaki Choyongko terkena titanus Dan harus diamputasi Jika tidak maka ia akan mati tidak lama lagi Sebagai seorang sahabat Pak Do merasa sedih melihat Choyongko harus kehilangan satu kakinya Dari kejadian ini Pak Do mengingat ketika ia memberikan kain penutup sepatu untuk Choyongko Yang kemudian digunakan untuk menyiksa orang-orang yang tidak bersalah Dan kini pun kaki yang menggunakan sepatu itu harus diamputasi Pak Do yang dulu beringas kini mulai murung mengingat kejadian-kejadian yang dialami Hingga ia pun harus diinfus agar sehat kembali Di suatu malam Taeyon mengawasi Hyungyu di sebuah kedai dan tertidur Hingga ia terbangun dan melihat Hyungyu ingin menumpang sebuah biskota Taeyon segera men-starter mobilnya Namun aki di mobil itu mendadak sewak Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa Malam itu rupanya si pembunuh beraksi lagi Kali ini korbannya adalah seorang anak SMP dan Taeyon sendiri mengenalnya Di TKP Taeyon dan Pak Do saling menatap tidak bisa berbuat apa-apa Terlihat juga polisi yang muntah melihat keadaan korban Menurut tim forensik ditemukan luka bekas pisau cukur di buah durian si korban Selain itu ditemukan pensil serta sendok yang dimasukkan ke dalam anunya Dengan sangat sedih ia menutup bagian tubuh korban yang tersingkap Pak Do yang melihat Taeyon berjalan ke rumah Hyungyu Diam-diam ia pun mengikutinya Setelah menemukan Hyungyu di dalam kosnya Taeyon kemudian menghajarnya hingga babak belur di tengah rail kereta Taeyon akhirnya memaksa Hyungyu mengakui semua pembunuhan itu Namun tidak diduga Hyungyu dengan entengnya mengatakan bahwa ia adalah pelakunya Karena dirinya menganggap Taeyon ingin mendengar pengakuan itu dari mulutnya Saat Taeyon menarik pelatuk di tangannya Hyungyu menghantam tangannya dan pistol pun terpelanting jauh Di saat itu juga datanglah Pak Do membawa berkas DNA dari Amerika Namun tidak disangka mengharapkan Hyungyu adalah pelakunya Ternyata DNA yang ditemukan di tubuh korban itu tidak sama dengan milik Hyungyu Taeyon tak kuasa menahan kekecewaan hingga matanya pun berkaca-kaca Ia menganggap itu adalah suatu kesalahan dan ia tidak membutuhkannya Di saat itu pula Taeyon menemukan kembali pistolnya dan ingin menembak kelapa Hyungyu Namun Pak Do menjegahnya Terlihat juga wajah Hyungyu yang tenang seperti orang yang memang tidak bersalah Pak Do pun bertanya apakah Hyungyu bisa tidurnya ketika malam hari Dan datanglah kereta api yang hampir menabrak mereka bertiga Seperti orang yang kehilangan akal sehat Taeyon kembali menembaki Hyungyu yang berjalan menyusuri terowongan Namun Pak Do mencegah ia melakukan itu Ternyata Hyungyu hanya tersungkur kemudian berjalan hingga tak terlihat lagi Tahun 2003 Pak Do sudah berkeluarga dan menjadi pengusaha mesin semprot yang sukses Saat ingin mengantarkan pesanan ia menyempatkan diri mampir di TKP yang pernah ia lihat dulu Lalu ia dikejutkan oleh seorang bocah yang bertanya apa yang sedang ia lakukan Pak Do pun tidak memberikan alasan Namun ketika Pak Do balik bertanya si bocah menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya Ada seseorang yang melihat ke bawah gorong-gorong itu juga Ketika anak ini bertanya pria misterius itu menjawab bahwa pernah melakukan sesuatu di parit itu Dan kembali untuk mengenangnya Pak Do pun menjadi tertegun dan berpikir bahwa orang yang diceritakan si bocah ini adalah pelaku pembunuhan Dan masih bebas menghirup udara segar Hingga kini menurut beritanya polisi Korea Selatan pun masih belum menemukan si pelaku kejahatan Dan film pun berakhir Nah bagaimana menurut kalian adakah hikmah yang bisa dipetik dari film ini Tulis komentar kalian di bawah dan terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir